Halo geng, kembali lagi di channel Dini Auto Detailing Setelah kita lalui proses body repair di part sebelumnya Sekarang kita lanjutkan pengerjaan salon total di workshop Dini Auto Detailing Kalo ini mah reket, ga pusing berarti Ga boleh sambar Oh ga boleh sambar Tapi ini masuk mas ya, masih baik ya Cuma beleduk-beleduk kok Pasir Pasir Kalo mantai kali ngomongnya Iya tak, ga bahaya tak Sampai aneh ini Oh gori Itu mah dibuat kepro-kepro aneh Seperti biasa Kita arahkan mobil menuju mesin hidrolis Untuk kita lakukan pengerjaan undercarriage di tiling Kita lepaskan keempat roda Serta roda jadangannya Sebelum kita lakukan di tiling PEMBICARA Ia dirimu Sebelum kita lakukan di tiling Setelah PEMBICARA Kecuali Lihat Masa yang lada Kecuali Nah Keempat roda ini harus kita lepaskan secara berurutan Mulai dari depan ke belakang, diri ke kanan Supaya tidak salah posisi saat pemasangan Karena ditakutkan harus balancing dan spuring ulang Bisa kita lihat bagian dalam dari velg Kijang Innova ini sangat kotor Banyak debu yang menempel di seluruh sisi Serta bagian-bagian tersempit Begitu pun pada kolongnya Banyak terdapat debu dan kotoran yang mengerak Kotoran dan debu ini dapat mengakibatkan karat Hingga menyebabkan korosi Yang berakibat berkurangnya performa kaki-kaki Pertama kita rontokkan dulu debu dan kotorannya Menggunakan high pressure cleaner dan kekanan tinggi Kita semprotkan di semua sisi yang terendap kotoran maupun yang masih bersih Untuk memaksimalkan hasil pengerjaan Kita susuri dari kolom hingga seluruh bagian sasis Sebelum kita lakukan detailing dengan kuas nantinya Terima kasih telah menonton! 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 Karena kita kuas menggunakan cairan digreaser Untuk menghilangkan kotoran yang disela-sela seperti ini Oke, kita cari lagi Nah, kayak ini Kayak ini loh Ini adalah Ini kotoran-kotoran ini Sulit dibersihkan dari sepiner Ini memang harus dikuasin Ini mas, keadaan ya mas? Keadaan ini alhamdulillah mas Alhamdulillah apa? Alhamdulillah 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 Ini mah reket, nggak pusing berarti Gak boleh sambar Gak boleh sambar Tapi ini masuk aja, masih baik ya? Cuma beleduk-beleduk kok? Pasir Pasir? Bermante kali mungkin ya Iya tak? Gak baik iya tak? Nah, setelah kita semprot tadi Masih meninggalkan sisa debu yang tidak terjangkau oleh terjangan high pressure cleaner Kotoran-kotoran ini Kita besikan lagi menggunakan kuas dan cairan digreaser secara merata Itu jaruk- jaruknya nggak bisa hilang? yang mana Mas? yang mana Mas? ini lho, kok wukit ini Mas yang siap sabar tauntoro sana aku bilang nggak Mas? mau mening ya ini apa Mas? si kotor Mas? mau antikarat ya Mas? enggak, enggak ya Mas lho 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 antikarat ya Mas? hilang Mas antikarat ya Mas? hilang Mas antikarat ya Mas? next kita sikat kaki kaki dengan shampoo untuk membersihkan residu serta menyempurnakan pembersihan kaki kaki sebelum kita bilas nanti terima kasih selamat menikmati dan seperti inilah hasil detailing dari kaki-kaki yang tadi kita lalui lebih terlihat segar daripada sebelumnya yang terendap debu-debu yang tebal selanjutnya kita bersihkan keempat roda dan roda cendangannya pertama kita kerjakan bagian dalam dari velg yang sangat kotor ini kita kuas menggunakan cairan digreaser untuk mengangkat kerak-kerak yang menempel kita bersihkan sampai selah-selah tersempit agar kebersihannya tidak nanggung selamat menikmati selamat menikmati setelah velg bersih kita shampoo untuk bagian bannya setelah seluruh bagian kaki-kaki bersih maksimal kembali kita pasangkan keempat roda kembali ke posisinya semula selamat menikmati mas kaki-kaki karena aku nanti ga cepat-cepat tak cek kan mas supaya saya tahu saya tahu kan Sekarang kita kerjakan bagian ruang mesinnya. Pertama kita copoti cover cup mesin di depan mobil sampai filter udaranya agar pembersihan ruang mesin jadi lebih mudah dan maksimal. Terlihat bagaimana kotornya ruang mesin Gijang Innova ini. Banyak noda dan debu yang mengkerak serta tumpahan oli. Kotoran yang mengendap ini suatu waktu bisa merusak komponen mesin serta bisa jadi hotel mewah bagi hama-hama seperti tikus terutama. Kenapa mas? Kok dibongkar? Ini mas. Inginnya kok dibongkar kenapa? Biar bersih mas. Ini namanya mas? Filter. Filter apa? Dara? Dara. Filter aslinya kok dari udara. Avatar mas. Ngandali air. Matamu. Minapa atas nama. Terima kasih manufacture. Terima kasih telah menonton 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 Setelah itu kita semprot menggunakan High pressure cleaner bertekanan rendah Sekitar 10 sampai 20 bar saja Untuk merontokkan kerak-kerak Tanpa membuat komponen mesin rusak Terima kasih telah menonton 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 Ternyata masih kuat Ternyata masih kuat Terima kasih telah menonton 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 Nanti Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa Terima kasih telah menonton Terima menonton